Untuk meningkatkan percaya diri pemain, pelatih persebaya Iwan Setiawan berharap Bonek bisa kembali menghijaukan Stadion Glorabung Tomo pada laga perdana kompetisi Liga 2 menjamu Madiun Putra Kamis mendatang. Sementara dari Malang, Arema FC secara resmi merekrut marki player asal Columbia, Juan Pablo Pino, untuk bergabung membela tim Singoedan pada kompetisi Liga 1 tahun ini. Jelang laga perdana Liga 2 PSSI melawan Madiun Putra di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya 20 April mendatang, persebaya Surabaya berharap bonek dapat menghijaukan stadion. Persebaya sangat membutuhkan dukungan bonek mania karena teriakan bonek dapat meningkatkan rasa percaya diri sekaligus menciutkan nyali tim lawan, seperti pada laga homecoming melawan PSSI Semarang beberapa waktu lalu. Sementara manajemen Arema FC secara resmi memperkenalkan marki player Juan Pablo Pino asal Columbia, Senin Sore. Pemain yang pernah bermain di Liga Eropa Galatasaray dan AS Monaco ini, dikontrak selama satu tahun untuk memperkuat squad Arema FC di kompetisi Liga 1. Pino akan menggunakan nomor punggung 20, menggantikan Felipe Bortoldo yang hengkang karena masalah keimigrasian. Kedatangan Pino ini merupakan rekrutan terakhir karena squad Arema FC dinilai sudah lengkap. Terima kasih telah menonton!